Intro Mas Kaya Sampangarep, Ketua Umum PSI sekaligus anak bungsu Presiden Joko Widodo sudah datang ke KPK untuk klarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi selasa 17 September 2024 lalu KPK menyebut soal penggantian kas negara namun bukannya meredah perbincangan soal jet pribadi ini justru melebar kemana-mana sampai menyerempet nama Megawati Soekarno Putri dan Mahfud MD Pertanyaannya, kemana arah KPK menangani dugaan gratifikasi jet pribadi Kaya Sampang? Benarikah kasus ini bisa hanya berakhir jadi arsip? Juru bicara Kaya Sampangarep, Pransin Widjoyo menyatakan jika Kaya Sampangarep awalnya berencana ke Amerika Serikat dengan pesawat komersil tetapi akhirnya disebut memajukan jadwalnya dan menggunakan jet pribadi karena nebeng teman yang berangkat lebih awal Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan saat hukum tadi melakukan konservasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini di tindak lanjuti atau disikapi sebenarnya waktu itu Mas Kaisang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus rencana pakai pesawat komersial kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus makanya bareng lah nebeng tadi Mas Kaisang mengisi formulir gratifikasi nanti tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPK Namun pernyataan menebeng teman ini berbeda dengan pernyataan KPK Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahalana Inggolan menyebut jika penumpang dalam jet pribadi hanya 4 orang yaitu Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan staffnya tidak ada teman yang ada keluarga dan staff loh artinya siapa yang ditebengi? Kalau kita tetapkan milik negara ini ini kan fasilitas ya jadi harus dikonversi jadi uang nanti di store uangnya yang bersangkutannya sudah bilang oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang seharga tiket ini kalau kita tetapkan milik negara ya yang bersangkutannya pergi berempat jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya dan staffnya jadi berempat jadi kira-kira 90 juta kalau 4 kira-kira 360 lah kalau ditetapkan milik negara kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja laporannya nggak kemana-mana tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia rebeng ke salah temannya ya itu nanti temannya bakal dicelanifikasi kita lihat ya kita lihat apa benar begitu gitu ya kita konfirmasi pasti apa nama identitas temannya itu siapa? nggak disebut detail siapa cuma nama gitu ya kita juga nggak tahu tapi kita nggak tahu nih ini bener nggak nama lengkapnya ini gitu siapa ini orang WNI, WNA atau apa gitu soal kedatangan Kaisang di kantor KPK Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Zainur Rohman menyebut jika kedatangan Putra Bungsu Jokowi untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi dirinya itu sudah sesuai dengan pasal 12C Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal itu mengatur bahwa penerima gratifikasi memiliki waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi untuk melapor kepada KPK jika melampaui waktu 30 hari itu kasus bisa berubah menjadi suap penerimaan gratifikasi oleh Kaisang ini diduga pada 18 Agustus 2024 sehingga saat ini masih dalam jangka waktu 30 hari pasca laporan atau klarifikasi itu Zainur justru khawatir dengan tindak lanjut yang dilakukan KPK sebab KPK terlihat seperti akan melokalisasi kasus dengan meminta Kaisang mengembalikan fasilitas jet pribadi yang dikonversi dalam nilai rupiah ke kas negara menurut Zainur perhitungan yang disebut oleh Kaisang yaitu 90 juta rupiah per orang atau senilai harga tiket pesawat kelas bisnis tidak sesuai sebab harga sewa pesawat jet pribadi itu bisa bernilai hingga 8 miliar rupiah ia juga menyebut jika klaim menumpang pesawat yang disampaikan Kaisang tidak dapat diterima logika akal sehat konsep nebeng dikhawatirkan hanya alasan yang dibuat-buat karena pihak yang ditumpangi itu tidak ikut pergi ke Amerika Serikat lemah dari sisi penegakan hukum KPK kini muncul pembelaan terhadap Kaisang Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam tayangan Youtube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia 17 September 2024 menyebut jika Kaisang bukan pejabat publik Hasan pun menyebut jika Megawati Soekarno Putri yang notabene ibu dari Ketua DPR Puan Maharani dan mantan Menko Palhukam Mahfud MD sering naik private jet saya ingin ngasih statement pertama bahwa mas Kaisang ini bukan pejabat publik dan dia sudah dewasa dia sudah punya hidup sendiri sudah punya bisnis sendiri dan dia bukan pejabat publik dalam waktu yang bukan dalam waktu dalam tema yang sama kira-kira banyak pejabat publik yang juga menggunakan private jet bang saya gak tahu kapan terakhir misalnya kapan terakhir misalnya ibu Megawati menggunakan pesawat komersil karena dari media-media yang kita baca misalnya dari tayangan-tayangan bahkan video-video yang kita lihat ibu Mega kerap kali menggunakan private jet di dalam negeri maupun ke luar negeri nah terus orang bilang ibu Mega bukan pejabat publik Kaisang juga bukan pejabat publik sama-sama ketua umum partai Kaisang kan anak presiden tapi ibu Mega kan kalau misalnya di atas 5 tahun yang lalu ibunya Menko PMK bang iya kan kalau 5 tahun terakhir ibunya ketua DPR kira-kira posisinya relatif mirip-mirip lah atau bahkan ada misalnya pejabat publik yang di masa dia menjabat naik private jet Pak Mahfud misalnya dan beliau ngakui sendiri beliau ngakui sendiri sering naik private jet dan lebih sering naik private jetnya Pak Yusuf kalah dari keterangan KPK dan pembelaan yang muncul publik menanti kemana polemik ini akan bergulir apakah akhirnya Kaisang akan terseret KPK dengan pasal dugaan gratifikasi atau cukup mengganti khas negara jangan-jangan berakhir dengan pemakluman karena keluarga penyelenggara negara sebelumnya juga melakukan hal yang sama terima kasih telah menonton!